Walaupun pelakor mendekati secantik apapun ya dia tidak tergoda gitu loh Dikir supaya suami tidak selingkuh baca tiap hari agar tidak tergoda dengan pelakor Nah dikirnya apa Anda bisa baca dikil atau merapalkan dikil Allah 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 Nah itu dibaca berapa setiap harinya itu seribu setiap harinya seribu Ya sebelum Anda membaca weird ini Anda berdoa dulu ya supaya Allah itu menjaga suami atau pasangan Anda Biar tidak tergoda oleh wanita lain atau pelakor Nah setelah itu setelah Anda meminta kepada Gusti Allah Ta'ala berdoa Lalu Anda baca weird Allah 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 itu Karena apa ketika kita membaca ya setelah berdoa membaca weird Allah Berarti kita meminta penjagaan Gusti Allah Ta'ala sehingga dia itu tidak ada rasa cinta Atau rasa suka dengan wanita lain karena apa Namun ya perlu diingat Jadi kita kemantung ya gandulan yang Gusti Allah Ta'ala Supaya tidak ada sebuah rasa cinta kepada wanita lain Walaupun pelakor mendekati sesantik apapun ya Dia tidak tergoda gitu loh Kita sudah gandulan kepada Gusti Allah Ta'ala Dan apa tidak ada sebuah rasa cinta di dalam hatinya Nah gitu Namun ya perlu diingat Kok ini Suami Anda ini apa Masih badel ya Masih melirik sana sini Atau melirik sana sini wanita lain Nah berarti Suami Anda ini harus dibersihkan atau diruat Bisa jadi peletnya sudah masuk ke tubuh suami Anda Sehingga harus dibersihkan Cara memersihkannya bagaimana Anda bisa menggunakan garam meruatan asmara Nah garam meruatan asmara ini nanti dibuat mandi Sehingga suami Anda ini nantinya setelah mandi bersih Jasmaninya rohaninya pun bersih Peletnya hilang Nah gitu Nah kalau tidak Oh kalau suami saya itu mandinya pakai keran Atau masih tidak bisa Ya sudah Kalau tidak bisa berarti Garam ini nanti Khusus ya Digunakan untuk dicampur dimasakan Nah sehingga Ketika masakannya ini dimakan oleh suami Maka pelet yang di dalam tubuhnya Atau tertanam di dalam tubuhnya itu bisa luntur Nah untuk mendapatkan bagaimana Silahkan menghubungi as dan kaul Nomornya sudah ada di bawah ini Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh